ini mohon maaf saya tunjuk pakai tangan kiri ini apa bacaannya ini nama kota di palestina nama kotanya Ramallah diambil dari ayat Quran ketika engkau melempar bukan engkau yang melempar tapi Allah lah yang melempar Ramallah karena susah menulis menyebut Ramallah Ramallah nama ibu Bang Marki sayang sama ibu dibangunkan masjid manbana masjid dan siapa yang bangun masjid banallah mislahu baitan filjannah dibangunkan Allah untuknya satu tempat di syurga ibu-ibu yang hadir ini bawa cerita ini pulang ke rumah ceritakan ke anak-anak kalian mama tadi solat di masjid Ramallah nama ibu Bang Omar aku pun ingin kalian akan membuatkan masjid atas namaku mudah-mudahan anak-anak ibu semua membangunkan masjid atas nama ibu ibu mengandung mereka sembilan bulan sepuluh hari betul ibu mengandung sembilan bulan sepuluh hari kan soalnya sekarang udah ada empat bulan melahirkan anak meregang nyawa mati taruhannya ibu tidak minta gelang emas yang besar ibu tidak minta rumah yang mewah ibu tidak minta kendaraan yang mahal apalagi kredit ibu minta amal jariah doakan mereka panjang umur murah rezeki diberikan Allah kelimpahan rezeki berlimpah dibangunkannya masjid atas nama ibu itulah kenikmatan yang luar biasa ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleha panjangkan umurnya berakhir rezekinya dan insya Allah saya ingin saya tidak nuntun saya tidak minta tapi kalau boleh bermohon anak saya nanti walaupun saya sudah mati akan membangunkan masjid nama masjidnya As-Soman kulhuallahu ahad doa boleh berdoa kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku katakan aku dekat Allah amat sangat dekat uji budawah terda'i izada'an aku mengabulkan doa-doamu jangan pernah berhenti berdoa rahasia terbukanya rezeki dan barokat adalah sayang kepada ibu ya Rasulullah ya siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku umuka summan umuka summan umuka ibumu ibumu ibu ibu bapak yang belum pernah masuk ke rumah bang Umar nanti masuk ke dalam begitu masuk lewat pintu sebelah kanan itu kursi tempat duduk sebelah kiri foto yang pertama adalah foto ibu dan ayah yang beliau begitu ini sekarang banyak orang bertamu kita ke rumahnya foto artis bertamu kita ke rumahnya isinya apa tak foto-foto siapa dia buat foto ayah foto ibu nanti ibu buktikan ucapan saya minta bertamu masuk ke dalam foto ayah ibu sebelahnya baru foto ustaz somat ada juga foto saya disitu masya Allah tabarakallah masuk tadi saya di kamar tadi malam saya lihat eh ada foto kami waktu sedang umrah masya Allah tabarakallah terima kasih bang Umar panjang umur sihat badan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala buatlah ibumu seperti raja maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja bukan hadis nabi dapat saya di group whatsapp jadi kalau mau rezeki kita berlimpah kuncinya ada pada i ibu 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 bapak jangan sakit hati pak ustaz omrah ustaz somat ini dari tadi ibu 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 pada dia kan laki-laki memang bunyi hadisnya begitu ibu kita laki-laki ini dapat satu kenapa ibu dapat tiga karena ibu melakukan tiga ibu melahirkan ibu mengandung ibu menyusukan jadi kalau bapak mau dapat tiga cobalah yang tiga mana bisa kami melahirkan pak ustaz mudah aja nanti pas mau buka puasa telan itu mangga sama biji-bijinya nah besok kau rasakanlah melahirkan meregang nyawa darah daging sobek taruhannya melayang hilang ruh berpisah dari jasad menyusukan selama dua tahun tidak puasa tiga puluh hari saat mengandung tiga puluh hari saat menyusukan tahun pertama tiga puluh hari saat menyusukan tahun kedua tidak bisa ditebus dengan apa-apa andai kau gendong ibumu dari Jakarta ke Maka ke Madinah pulang lagi ke Indonesia tak dapat membalas sekali teriakan jeritannya maka bahagiakanlah dia andai dia masih hidup kau bangunkan masjid oh senangnya hati dia saat sholat tarawih bersama andai dia tidak sudah tidak ada lagi Alhamdulillah saya ke Jakarta ini setahun dua kali sekali datang empat hari Jumat Sabtu Ahad Senin ini terakhir nanti habis di pulang selama empat hari ini saya sholat di masjid tausiah di masjid dua masjid nama ibu yang pertama kemarin buka bersama masjid Nur Setiasih nama ibunya yang kedua masjid ibu Hajjah Ramla nama ibu juga kalau anak mencintai ibu dia tidak akan menyakiti perempuan kalau anak mencintai ibu dia tidak akan menyianyikan perempuan kalau anak cinta ibu dia akan sayang dengan istrinya karena istrinya mudah-mudahan anak kita istrinya perempuan ini lagi musim zaman gila ini akhir zaman istri laki-laki penyebab turunnya laknat Allah LGBT ya Allah selamatkan anak keturunan kami sampai hari kiamat dari LGBT terlaknat na'uzubillah 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 maka ini semua adalah doa ibu ibu tiga doa yang tidak tertolak kabul siapa dia doa doa ayah doa ibu untuk anak dakwatul so'im doa orang yang berpuasa dakwatul musafir doa orang yang musafir kalau musafir ada masanya kan gak selamanya orang musafir terus puasa ada masanya kadang puasa kadang tidak tapi ibu tidak pakai masa ibu sepanjang masa apakah ibu ada masanya kadang-kadang jadi ibu kadang-kadang gak ada gak ada ibu ada pensiunnya gak ada sekali ibu tetap ibu sampai mati jadi ibu tidak ada mantan ibu selamanya ibu sampai hari kiamat ibu 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 jangan sampai ibu datang ke servis handphone bapak tolong serviskan handphone saya sudah sebulan kok gak bunyi-bunyi ya mungkin anak saya udah nelpon beberapa kali gak masuk kayaknya miss call-nya ini kata tukang servis handphone anak handphonenya bagus bu gak rusak anaknya yang rusak anak gak pernah nelpon gak pernah kasih kabar jangankan kirim uang begitu ibunya nanya nak bisa kirim uang 100 ribu untuk mama buka puasa apa jawab anaknya sebentar ya mak ku tanya istriku dulu engkau dilahirkan dibesarkan disusukan disekolahkan setelah 25 tahun baru kau nikah kau baru kenal dengan istrimu itu setelah engkau umur 25 tahun setelah sekolah setelah punya uang setelah punya rumah setelah punya duit baru kau nikah kapan yang bersusah payah ibu bisa engkau punya uang malah ibumu tak dapat sama sekali anggota persatuan suami takut istri laki-laki kalau sampai ibunya gak makan karena takut minta uang ke istrinya duitnya dipegang istrinya semua laki-laki kalau terlalu takut sama istrinya itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur karena pas malaikat mau mengazab kata malaikat yang ini gak usah kita azab ini udah azab kita doakan anak-anak kita semua ada anak-anak yang bisa mencintai ibunya mencintai istrinya karena dibalik laki-laki yang luar biasa ada dua perempuan yang luar biasa ibu dan istri sub indo by broth3rmax